Terima kasih. Saya Sandra Dewi Binti Pratama dengan Mas Kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Bagaimana? Usah? Usah? Usah. Sampai kapan lo kayak gini terus, Mas? Sampai kapan Mas mau ngegantungin aku sama anak-anak? Aku mesti ngomong apa sama anak-anak yang tiap hari nanyain kenapa papanya gak pernah pulang? Dapur ini milik saya. Tidak ada siapapun yang berhak atas dapur ini. Terutama kamu. Fajrin, aku ini perempuan. Aku tuh juga butuh kejelasan status. Kamu itu jangan mau cari keuntungan untuk diri kamu sendiri dong, Jirin. Aku liat mobil kamu di sana. Dan aku yakin, kamu ada di dalam mobil dan kamu melihat semuanya. Halo? Halo? Sandra? Hala! Hala! Cari dokter dong! Cari dokter! Cari dokter! Saya nak tahu, saya nak. Saya nak tahu. Saya nak tahu. Kurang acan. Masih bisa hidup juga itu orang. Hala! Kamu ini gimana saja jadi orang? Nanggung banget! Bikin dia mati sekalian! Mas! Mas kenapa lagi? Papa kenapa? Papa sakit. Kok pucat? Nggak tahu. Perasaan papa nggak enak. Ada apa dengan Sandra ya? Aduh. Tuh-tuh pengen tahu nih. Pak, Kak Sandra itu kan lagi bulan madu sama suaminya. Dia lagi berbahagia. Kok papa jadi cemas gitu sih? Nggak usah cemas. Mas, mas belum terbiasa ya? Ditinggal anak yang udah married. Enggak, enggak. Bukan itu. Tapi saya mau punya perasaan yang lain nggak enak sekali. Saya harus telepon Sandra. Hanya ingin tahu bagaimana kondisi aja. Eh, 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 eh. Mas, eh, apa-apaan sih? Jangan dong, mas. Mereka kan lagi bulan madu. Kok mas ganggu-ganggu sih pakai telepon-telepon mereka segala. Jangan, kasian mereka. Nanti mereka merasa terganggu. Ya. Tenang aja deh masuk. Mereka pasti nggak ada apa-apa. Ya, ya. Mereka dan istri saya, dok. Alhamdulillah. Kondisinya sudah mulai membaik. Jadi insya Allah, dia akan segera pulih. Jadi Anda tidak perlu khawatir. Terima kasih ya, dokter. Sama-sama. Baik kalau begitu, saya permisi dulu. Selamat malam. Malam, dok. Sayang. Sayang, kamu nggak apa-apa. Kamu nggak apa-apa, sayang. Sayang. Alhamdulillah. Kamu udah siuman. Sayang. Sayang. Tadi ada di narik kaki aku ke dasar kolam. Aku takut. Siapa yang bisa segitu jahatnya sama kamu, sayang? Apa kamu punya musuh selama ini? Enggak. Aku nggak pernah punya musuh. Aku juga nggak tahu. Aku nggak tahu apa-apa. Apa? Maafin aku ya. Maafin aku, sayang. Aku nggak ada di situ waktu kamu tenggelak. Seharusnya aku nggak ninggalin kamu. Aku janji sama kamu. Kalau aku akan lindungin kamu, aku akan selalu ada di sisi kamu. Aku nggak akan pernah pergi jauh dari kamu. Kamu tahu nggak? Waktu kamu bingsan. Aku takut. Aku takut kalau aku itu akan kehilangan kamu. Sayang. Kita pulang yuk. Aku takut di sini. Mama. Iya. Iya, kita pulang ya. Masih tahu jalan pulang ke rumah kamu. Saya kesini untuk ketemu Rahmi. Rahminya nggak ada. Lagi nganterin anak-anak ke sekolah. Kalau gitu... Saya tetip ini. Tolong sampaikan ke Rahmi. Apa ini? Kemarin... Rahmi minta penjelasan soal statusnya. Karena dia merasa digantung. Jadi itu kejelasannya. Kamu benar-benar kehilangan akawaras kamu ya? Lihat ibu. Anak kebanggaan ibu... memberi surat cerai pada istrinya. Fajrin. Ibu pikir kamu adalah anak yang baik. Anak yang bijak. Anak yang akan menjaga keluarganya dengan baik, nak. Jangan panggil akunya. Karena aku merasa tidak pernah diperlakukan seperti anak oleh ayah dan ibu. Aku merasa aku diperlakukan seperti mesin ATM. Yang setiap kali ditekan perasaannya. Supaya aku melakukan uang buat kalian semua. Tidak. 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 Ayah! Kamu dengar ya? Kalau kamu hanya bisa membalas dengan uang... orang yang pernah mempertaruhkan nyawanya melahirkan kamu... dan membesarkan kamu hingga sukses seperti ini. Mulai sekarang. Jangan khawatirkan kami lagi. Kami mohon maaf. Dan menyesal dengan sangat. Telah merepotkan anda selama ini. Pak Fajrin. Ayah! Ayah ngapain minta maaf sama anak durhaka ini? Dan kamu, Fajrin. Kamu memang ingin meninggalkan keluarga kamu, kan? Sana cari kebahagiaan kamu dengan perempuan murahan itu. Tapi ingat, Pak Fajrin. Kebahagiaan yang kamu cari seumur hidupmu tidak akan pernah kamu temui. Karena kamu sudah menyakiti hati orang tuamu, istri dan anak-anakmu. Ini keluar dari hati seorang ibu yang melahirkan kamu dan telah kamu sakiti. Kamu jangan tak gabur, ya. Kamu lupa. Rejeki istri dan anak adalah diripan dari Allah. Kalau begitu caramu, makan sendiri ruang itu. Saya masih bisa membiayai keluarga saya, istrimu dan cucu-cucu saya. Jangan lupa. Jangan lupa, mak para rambungi. Itu bukan mobilnya Mas Fajrin Ada hape ya? Apa yang ayah harus bilang Sama rahmi yang malang itu Ayah, ibu Tadi aku lihat Ada mobilnya Mas Fajrin Ada apa ya? Itu apa? Rahmi Tadi Fajrin datang titip ini Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati Terima kasih Apain sih pakai kerumah segala, ya ampun Linda Aduh sambil ketemuan lagi sama orangtuaku Udah tau akunya kagak ada, pakai nyamperin segala Cari penyakit aja sih, Lin Kok nyari penyakit sih? Kamunya juga sih bikin aku kesel Pergi gak jelas gak ada kabarnya Ditelepon gak bisa, di SMS gak dibales Ya udah aja aku nekat dateng kerumah orangtuakamu Sat Pokoknya aku minta pertanggung jawaban Tanggung jawab? Kamu hamilin? Ya ampun kamu kok hamil kok aku yang tanggung jawab Iya aku gak hamil Aku minta pertanggung jawaban atas hubungan kita Jangan aslam main kabur kamu Pokoknya aku minta kepastian Ya elah Linda, kamu kan tau aku ini kayak gimana Mau dibawa kemana hubungan kita Linda Kerjaan aja aku gak punya Mau ngasih makan apa kamu nanti Hah? Batu, kayu, tanah, rumput Udah deh Sat, kamu gak usah khawatir masalah itu Lagian kayaknya ya Seisi rumah kamu, semua orang itu pada suka sama aku Pada setuju menghubungan kita Ibu kamu juga kayaknya suka banget sama aku Terus ibu kamu juga janji Kalau kita bakal kawin secepatnya Kawin? Kawin? Bukan, nikah maksud aku Nikah Selamat Musibah apa lagi nih? Kau musibah? Kamu itu dapat aku anugrah 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 dari Hongkong Kalau calon istrinya kayak kamu sih Betty beda tipis Antara musibah sama anugrah Apa? Eh, enggak, enggak Harus pake cara apa lagi sih Untuk nyinkirin Sandra? Kayaknya kau pake cara kasar udah gak bisa Aku rasa dengan cara halus itu akan lebih baik Deketin ibunya Adil Ambil simpati ibunya Adil Itu akan berhasil Loh, loh Kok cepet banget bulan madunya? Ada apa nih? Hah Pasti tadi malam sukses dong Gaspol Edil Hah? Loh, Adil Katanya mau dua malam Iya ya, tapi Kami baru kena musibah Apa? Musibah apa maksud kamu? Semalam Waktu di hotel Sandra hampir tenggelam di kolam renang hotel Sepertinya ada yang mencelakai dia Ada yang narik kakinya sampai ke dasar kolam renang Siapa orangnya udah ketemu? Gak ketemu ya Aku juga gak bisa ngenalin Waktu itu aku udah setengah pingsan Dan orangnya langsung kabur Untung kamu gak apa-apa ya Abis ini apalagi ya Maksud ibu? Ibu gak bisa pikir deh Semenjak Sandra ada di rumah ini Musibah satu demi satu datang terus ke kita Ibu nih, kok ngomong itu kayak gitu sih, bu? Ini semua itu murni musibah dari Allah Ya bu, Adil bener Ibu jangan gitu dong Ibu gak bijak kalau ngomong seperti itu Ya emang begitu kenyataannya Coba, coba ingat baik-baik Waktu kamu belum menikah nih sama Sandra Kamu kecelakaan dan mengalami masa kritis Habis itu pada saat kalian menikah Di acara resepsi kebakaran Sehari Sandra ada di sini Rangga kebentur tembok Tadi pagi Fajrin datang cuma ngasih surat cerek ke istrinya Apa itu bukan musibah? Besok lagi apalagi? Coba apalagi? Ibu nih kenapa sih ngomongnya tuh selalu aja kayak gitu, bu? Harus gimana lagi emang kenyataannya begitu Istri kamu tuh bawa sial di rumah ini Ibu 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 Jangan ngasih di hati ya Sayang Apa bener yang ibu kamu bilang? Kalau saya cuma pembawa musibah Kamu itu ngomong apa sih? Kamu gak boleh ngomong kayak gitu Gak ada orang yang bawa musibah atau bawa sial buat orang lain Kita hidup di dunia ini itu semua karena Allah Rezeki dan maut itu semua udah diatur sama Allah Kamu masih sedih ya karena omongan ibu aku tadi Sayang Apapun yang ibu aku bilang kamu jangan masukin hati Udah sekarang mendingan kamu mandi Terus kita lanjutin rencana kita Rencana? Kita bikin anak Bikin anak juga harus kejar tayang Striping Emang bikin sinetron apa striping? Udah cepetan jamanya kamu Kamu dandan terus kamu mandi buat suami kamu ini Ya Terus anak Mbak Rami Ada apa mbak? Cerita sama aku ada apa? Jangan dipenam sendiri mbak Mbak Ini benar-benar keterlaluan Mbak gak bisa tinggal diam Mbak harus bangkit Mbak harus bergerak Ya Aku gak bisa Enggak mbak Mbak harus bangkit Mbak harus bergerak Aku gak sanggup Mbak Gak bisa mbak Mbak Rami harus bangkit Harus sanggup Lihat anak-anak Mereka butuh papanya Mbak gak mau kan mereka kirain papanya Mbak ingat kan Waktu dulu aku andriin mbak ke rumah perempuan itu Mbak janjikan sama aku Kalau mbak mau bangkit Mau merebut suami mbak kembali Anak-anak juga lagi sakit San Mbak bisa ninggalin mereka Mbak tenang aja Biar aku yang urus Mama kenapa nangis? Papa kenapa? Rangga, Farhan Kalian berdua sama Tante dulu ya Soalnya mama mau jembat papa Lihat mbak Lihat anak-anak mbak Ini semua buat mereka Sekarang Mbak cari mas Fadri Temui dia Dan tanya Apa maksud dari surat ini? Menangis itu Gak menyelesaikan masalah mbak Gak ada gunanya Biar aku yang jagin anak-anak Aku sama Adil Akan bawa anak-anak ke dokter ya? Iya kamu bener Aku harus berjuang demi anak-anakku Sayang Sayang Doain mama ya Mama mau jembat papa kalian Aku titip anak-anak ya San Harus jatuh kamu ngaca Ini terus berhasil diri Jadi kamu udah kasih surat cerai itu? Aku seneng banget deh sayang Makanya Jangan curigaan dulu dong Sekarang kamu yakinkan Kalau aku serius sama hubungan kita Iya iya Aku percaya Kok sama kamu? Pokoknya Kalau semua urusan ini dua beres Dan Kamu udah resmi cerai sama dia Kita bisa segera menikah Terus kita bisa bangun perusahaan kita bersama-sama Mas Fajrin Selama ini aku diem aja Jangan pikir aku rela membiarkan kalian berdua terus-menerus main gila seperti ini Aku udah cukup main dengan perasaanku sendiri Suami dan sahabat aku Main gila di belakangku Dimana hati kalian? Jangan bikin keributan disini Kamu sendirikan yang minta kejelasan Dan sekarang aku udah ngasih kejelasan buat kamu Yang perlu kamu lakukan sekarang adalah Tanda tangan surat itu Gampang kan? Apa-apa nih? Kalau mas Tidak bisa menghargai pernikahan kita Aku juga gak akan menghargai usaha mas untuk melukai aku Selama ini mas Aku kasih hatiku 100% untuk suamiku Dan apa yang aku dapat Surat cerai Dan kamu kan Nia Jangan pernah kamu mengambil keuntungan dari penderitaan seseorang Penderitaan istri Dan anak-anak dari laki-laki ini Eh Kalau rumah tanggal kamu hancur tuh Kamu juga gak suka nyalain orang lain dong Harusnya tuh kamu ngaca Intros pasti diri Jangan sekali-sekali kamu nasihatin aku Bagaimana caranya untuk mempertahankan hubungan rumah tangga aku Kamu itu cuma orang luar kan Nia Kamu gak punya hak untuk masuk dan mencapuri urusan rumah tanggaku Siapa yang tertawa di awal Akan menangis di belakangannya Aku bersumpah Kalian berdua akan menyesal telah berbuat ini sama aku Terima kasih ya dong Sama-sama Nanti Kalian makan yang banyak ya Terus minum obat Dia capa sembuh Tapi mama beneran gak Ajak papa pulang Kalau enggak Aku gak mau minum obat Iya Aku juga gak mau minum obat Kalau kalian berdua gak sembuh-sembuh Kan kasihan mama Kalian mau Lihat mama nangis terus Kalian mau Lihat mama sedih terus Enggak kan Makanya minum obat ya Gitu dong Itu baru anak baik sini Tos lu Ayo kita pulang sekarang yuk Aku tunggu paling bisa aja Jangan ujung orang-orang Yuk Mama Papa mana ma Katanya mau ajak papa pulang Mama bohong ya Iya Papa kemana ma Kenapa papa gak mau pulang Tuhan rangga Mama itu lagi capek Udah sekarang main sama om aja ya Ayo 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 Kalian mau panah main atas Ya Aku gak tau Zed Aku udah berusaha semampu aku Tapi memang kalau akhirnya kami harus cerai Segaganya aku harus punya pegangan Aku ngerti mba Sekarang udah saatnya Mbak Rami harus mandiri Mbak Rami harus tunjukkan Kalau mba kuat Dan gak berpegang dengan siapapun Sekarang hapus rematan Mbak Rami Kalau mba mau Aku bisa bantuin cari pekerjaan Kamu serius Kamu mau bantu aku Apapun buat Mbak Rami Sandra aku mau banget Punya kerjaan Tapi kalau aku kerja Terus siapa yang ngurus rumah Terus Siapa yang ngurus anak-anak Gak bisa Mbak tenang aja Kan ada aku Semua pekerjaan rumah Mbak Rami Biar aku yang berani ya Makasih Zed Sekarang Mbak Rami ketemu yuk Kenapa ya Aku akan sulap Mbak Rami Jadi yang keren banget Aku akan membantu Mbak Rami Menjadi Rami yang baru Pokoknya aku gak mau tau ya Kamu harus kasih pelajaran Ke istri kamu itu Lagu banget ya Pake ngacam-ngacam aku segala Emang ini dia pikir Dia siapa Sa apa sih dia Dia itu cuma ibu rumah tangga Yang gak tau apa-apa Dia gak bisa apa-apa Dia juga gak punya apa-apa Kan iya Kamu tenang dong Fajrin Aku tuh udah lama banget Tunggu kamu cerai dari dia Sekarang Semuanya malah jadi kayak gini Udahlah Kamu gak usah marah-marah kayak gitu Buang-buang energi aja Rahmi kan bukan level kamu Gak akan sulit lah Untuk nyingkirin dia Bener juga kamu Jirin Dia itu sama sekali Bukan level aku Siapa Jirin Rahmi Bukan Kakak aku Ya Ada apa mas Beneran 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 Gue butuh banget kerjaan OBE-OBE deh Beneran mas Mau Waktu itu ibu sempat marah-marah Katanya aku adik yang punya perasaan Karena ngasih kerjaan kakaknya sebagai OBE Ya elah Gak usah didengerin omongan ibu Gak usah masukin dalam hati Udah deh Pokoknya kan lo tau Sekarang kalo abang lo ini sudah berubah Udah gak pake tuh sama gue namanya gengsi-gengsian Pokoknya gue mau kerja Ya lo kan tau jadi kerjaan susah sekarang Yaudah kalo mas yang keberatan Besok datang aja ke kantor Langsung kerja Yang bener Langsung Yes Tapi mas inget lo Kerja yang bener Walaupun perusahaan itu milik aku Tapi bukan berarti mas bisa kerja seenaknya Siap bos Laksanakan Walaupun OBE Yang penting gaji direktur Apa? Bercanda-bercanda-bercanda Makasih banget ya Jerin Oke deh I love you adeku Yes Yes Ibu Lagi ngapain? SKJ ibu Enggak deh Lagi Ayal Kawin sama Linda Bisa aja cuma begitu doang Udah cepetan tuh Ditu ngomakan Yes 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 Rami Kamu sadar gak Tempat yang paling pantas buat kamu Itu adalah di dapur Ia Tik Katanya kamu butuh resepsionis kan Besalan kamu Banderin kakak iparku ya Namanya Rami Orangnya baik banget Mulai besok dia bisa kerja kan Yaudah Makasih ya Tik Makasih banget Bye Makasih ya sayang Kamu itu emang udah perhatian banget sama keluarga aku Sayang Keluarga kamu kan juga keluarga aku Dan kamu tau Malam ini akan jadi kecutan buat semua orang Dan gak akan ada yang mengenali Mbak Rami Maksud kamu? So Rahim mana Rahim ini? Rahim kan? Ibu Masa ibu gak kenal Mbak Rami sih? Ini kan Mbak Rami ibu Iya bu Aku mau berterima kasih sama Sandra Karena Dia yang udah ngajarin aku dandan kayak gini Aduh Aduh Ini kamu Rami Beda banget Cantik Wow Satrio Ibu Ayah aku Aku sebenernya mau izin Mulai besok aku mau kerja Kerja? Iya ya Aku harus berubah Aku rasain udah saatnya aku bangkit Ini semua demi anak-anak Aku gak mau hidup terus-terusan kayak gini Aku gak mau jadi benalu Rahmi Gak ada yang nganggap kamu benalu di rumah ini Terus kalau kamu kerja di luaran Siapa yang ngurusin anak-anak kamu? Yang beres-beres di rumah ini siapa? Aku bu Aku yang akan mengambil alih semua pekerjaan Mbak Rami Dan sekarang Aku kan udah resmi jadi menantu di rumah ini Jadi aku mohon Ibu kasih kesempatan membuat aku Untuk menjadi menantu yang baik bu Ayah setuju Setuju banget Sudah saatnya kamu untuk bangkit Ayah dukung kamu seratus persen Makasih ayah Kemana bu? Makannya kan belum selesai Selara makan ibu udah hilang Ibu Ibu apa lagi sih yang bikin ibu keberatan? Kan Sandra udah bilang kalau dia mau gantiin tugas-tugas aku Rami Kamu sadar gak? Tempat yang paling pantas buat kamu itu adalah di dapur Enggak bu Enggak Aku gak bisa lagi pasrah nerima nasib aku Surat cerai dari mas Fajrin itu bu Sudah sangat melukai harga diri aku Aku gak bisa lagi diginiin Wow Hebat ya kamu Udah pintar ya sekarang lawan ibu Ini semua pasti gara-gara Sandra Menantu satu itu memang betul-betul merusak segalanya Dia pembawa sial di rumah ini Ibu Sandra itu gak salah apa-apa Dia selalu baik sama aku Dia selalu berusaha untuk nolongin aku Dan dia selalu kasih aku semangat Supaya aku tuh gak gampang nyerah Supaya aku jangan putus asa Jadi kamu ini lebih membela Sandra ya dibandingkan ibu Iya Kamu Aku gak bermaksud kasar sama ibu Tapi selama ini aku udah selalu menghormati ibu Aku terima semua hinaan ibu Aku terima semua sikap ibu yang gak manusiawi ke aku Tapi Rami yang ibu lihat sekarang Itu Rami yang beda ibu Ini semua gara-gara Sandra Dia harus menanggung semua akibat dari perbuatannya itu Kamu memang benar-benar lancang Sandra Iya Tanta Sayang Besok pagi-pagi kamu bisa ke rumah Tanta kan? Ada apa ya? Iya Tanta Iya Oke Kalau gitu Tanta tunggu aku besok pagi ya Aku dateng pasti Terima kasih Tanta Bye Bye Sandra Sandra Kamu boleh dapetin adil Tapi sampai kapanpun aku gak akan pernah berhenti Untuk ngancurin hubungan kamu sama adil Dan aku akan bikin Ibu mertua kamu cinta mati sama aku Sandra Mbak Rami Cantik amat Aduh mbak cantik Mudah-mudahan sukses ya di hari pertama kerja Makasih ya San Ini semua berkat kamu Aku titip anak-anak gak apa-apa ya Iya tenang aja Aku tapi sebenernya masih Enggak Cantik Tapi rasanya Eh Sandra Mulai hari ini Harus dilaksanakan tugas dan perintah ini Kamu harus bikin sarapan pagi Buat seisi rumah Ngerti? Setelah itu Pakaian-pakaian kotor Dicuci semuanya Baru setelah itu Kamu nyapu ngepel Seluruh ruangan di rumah ini Setelah itu berangkat ke pasar Belanja Ngerti? Pengong lagi Kenapa? Mau protes Siapa yang suruh ini nih 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 Kerja di luaran dengan gaya kayak begini Siapa yang suruh? Enggak kok bu Aku seneng kerjain semuanya Cuman aku bingung Mau mulai dari mana ya Bingung ya Rasain makanya jangan sok tau Sandra maaf ya Gak apa-apa tenang aja Siang pak Bu ada yang Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Ya Kok kenapa? Emang aku gak boleh main kesini ya? Kita kan sahabat Jadi boleh dong mengunjungi sahabat Gak apa-apa Aku gak keperhatan kok Mau masak ya? Aku bantu bikin omelette ya Aku bisa loh Omelette aku enak banget Gak usah Aku bisa sendiri kok Thank you ya Udah San Biarin aja Saya sekian bantuin kamu masak Udah sekarang Mendingan kamu ngerjain yang lain Kamu bisa ngepel Nyuci baju Udah San Kau 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 Sampai jumpa. Kok nasi gorengnya? Kenapa, Mas? Kalau sup ini sama nasi goreng ini, buatannya Sandra. Tapi kalau yang ini omelette-nya, buatan Saskia. Cobain lho. Ini enak lho. Aku habisinya. Aku habisinya. Kamu rasanya gini sih asing banget Padahal tadi enggak Udah 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 Gak usah ribut soal makanan Daripada sakit perut Omletnya Saskia aja Siang Pak, Bu ada yang Ada yang bisa saya bantu Pak Apa-apaan Ngapain kamu kerja disini Bikin malu suami kamu aja Anak-anak siapa yang jagain Kamu gak mikir ya Mas, justru karena aku mikir Makanya aku kerja mas Lagian mas gak perlu malu Karena apa yang mas lakuin itu jauh lebih memalukan Udah satu lagi ya mas Gak usah ngomongin aku soal anak-anak mas Lihat dong siapa yang ngomong Kayak mas peduli aja sama mereka Sayang Aku berangkat pergi kerja dulu ya Hati-hati ya sayang Iya Papa yang telpon Bentar ya Aku speaker ini ya Halo, Pak Halo, Sandra Kamu bisa tolong Papa gak? Papanya udah capek untuk urus perusahaan Papa Kamu bisa dong gantiin Papa Karena kamu satu-satu yang Papa harapkan Iya, Pak Adil akan izinin Sandra untuk kerja lagi di kantor Adil tahu Papa sangat putus sama Sandra Adil Terima kasih Kamu tuh bener-bener mantu yang baik Iya, Pak Kamu gimana sih? Kok kamu putusin sendiri tanpa tanya sama aku? Aku itu udah tahu apa yang istri aku mau Sebelum kamu bilang Aku juga udah tahu Udah kamu gak usah bohong sama aku Sebenarnya kamu juga mau kan Kerja lagi di kantor Lagian juga Kalau orang tua kita membutuhkan kita Masa kita nolak Makasih ya sayang Kamu udah ngertin aku Yaudah, aku pergi dulu ya Dadah Tante Tadi sebenarnya masakan Tante Ditambahin garam dan gula sama Eyang Bener? Kalianlah sendiri Iya, aku juga lihat kok Tante Eyang masukin garam dan gula Banyak banget deh Ibu Apa benar Ibu yang memasukkan garam dan gula ke masakan aku? Yang sopan dong sama mertua Menuduh aja lagi kurang ajar banget sih Kamu sebagaimana itu? Tolong, Sas Ini masalah keluarga aku Dan kamu seharusnya gak ikut campur Eh, Sandra Kamu itu harusnya belajar sopan santun ya sama Saskia Apa-apaan sih kamu nuduh ibu kayak begitu? Maaf, bu Tapi mungkin gak Anak kecil bisa bohong Rangga dan Farhan yang ngasih tawap Mereka lihat sendiri Kalau ibu memasukkan garam dan gula ke masakan aku Bener, bu Kenapa, bu? Apa salah aku? Kenapa ibu tegang lakukan ini sama aku? Harusnya kamu ngaca dong Selama ini kamu sudah jadi mantu yang baik Baik apa enggak buat aku Udah, Sas, udah, Sas Capek ngurusin orang kayak dia Kita masuk aja yuk Rahmi kenapa berupa drasis gitu ya? Jadi cantik Beda Apa memang selama ini Aku yang gak bisa melihat ya? Fajrin Fajrin Halo, Fajrin Jangan-jangan kamu tuh lagi kebayang-bayang sama istri kamu tadi Oh, enggak lah Justru aku lagi sebal denger omongannya tadi Tapi bukan berarti kamu mau mencabut semua gugatan cerai itu kan? Ya enggak lah Permisi Pak Fajrin, ini kopinya Ya Gue mau ngomong, boleh enggak? Ah Masa Gue gak dapat uang makan Terus kalau bisa gaji Ya naikin deh Maru seribu gitu Baru kerja sehari disini Udah banyak protes Kalau enggak suka kerja disini Yaudah Cari kerjaan tempat lain Enggak, 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 enggak Bercanda, bercanda, bercanda Aduh, udah ambil serius Enggak, serius Kan ini cuma usul, Jirin Usul, siapa tahu diterima Kalau enggak juga jangan marah-marah dong Jangan dipecat ya Permisi Sayang Ayah Tadi papaku telpon Dia mintain Aku jagiin perusahaannya Aku boleh pergi, ayah Soalnya sejak aku nikah Papaku sakit-sakitan Dia kayaknya cape deh Boleh, Sandra, boleh Ayah jutur senang Kalau kamu masih Memperhatikan papamu Hati-hati ya Makasih, ayah Sandra permisi dulu Tante Duh, ada apa sih, Zaz Teriak-teriak kayak begini Oh Kok kamu pasang-pasang kayak begini Ngapain Tadi kan aku nyuci Tapi baju kutumpan air Gimana dong Ya udah Tenang, tenang, tenang Ikut Tante Yuk Gimana Udah Apa sih Tante Nih Kamu pake baju ini ya Pake baju ini Iya Kamu tau gak Baju ini adalah Baju kesayangan Sandra Tante tau Karena ini merupakan Salah satu seserahan Pada saat mereka menikah dulu Dari Adil Emangnya dia gak marah pak Kalau misalnya aku pake Udah Gapapa Pake aja Tenang aja Aku tiba-tiba ngantuk Tante Aku bisa tidur-tiduran dulu gak ya Tentu boleh sayang Kamu kan udah ngebantuin Tante seharian Kamu istirahat di sini aja ya Hah Di sini Ini kan kamarnya Adil Maksudnya kok tidur di sini sih Tante Ya emang kenapa sih Rumah ini kan masih bagian dari Tante Hak Tante dong Mau nyuruh kamu tidur dimana aja Udah-udah Sekarang juga kamu ganti baju Nanti kamu sakit Abis itu kamu istirahat Tante tinggal dulu belakang ya Iya Tante Makasih ya Tante Baju terbarunya Sandra Tidur di kamar Adil Ganti Sayang kamu udah pulang Tentu tahu gitu tadi aku jemput Tapi kok jam segini kamu udah tidur Kenapa sih Kamu capek Atau sakit Ki Tampak Ya Lepasih ya Tanti Lian... Adil, Fafkia! Ya, betul sekali Adil. Ibu memang tidak suka sama Sandra. Kenapa sih, Bu? Salah Sandra itu apa sih, Bu? Tolong jelasin sama Adil kenapa. Terima kasih. Terima kasih.